Beberapa kasus penculikan bayi baru lahir yang terjadi di rumah sakit membuat kewaspadaan perlu ditingkatkan. Pengamanan yang prima di rumah sakit juga mutlak diperlukan agar kasus penculikan bayi tidak terus terulang. Berikut laporan khas redaksi. Hilangnya seorang bayi bernama Selo Aditya di rumah sakit ibu dan anak Siti Zahro Bekasi, Jawa Barat, ternyata tak segera membuat rumah sakit berbenah memperketat sistem keamanannya. Tetap saja tak nampak petugas keamanan dan kamera CCTV di areal dalam rumah sakit. Lemahnya sistem pengamanan di rumah sakit ini menjadi salah satu faktor yang mempermudah tindakan kejahatan penculikan anak. Dua orang petugas keamanan hanya ditempatkan di halaman parkir, sementara orang asing bisa keluar masuk tanpa pemeriksaan sebelumnya. Sayang, bukannya menunjukkan rasa simpati dan bertanggung jawab kepada keluarga korban, pihak rumah sakit malah menunjukkan sikap tak bersahabat. Ibu sesudah disidik sama Polres, memberi keterangannya nanti ke itu jangan salah. Kalau salah sampai saya terpojokkan oleh pers atau oleh media elektronik, saya akan nuntut balik. Kuatnya unsur kelalaian rumah sakit di dalam kasus ini membuat pasien yang menjadi korban berhak menuntut jika bayi korban penculikan gagal ditemukan dalam keadaan selamat. Apapun alasannya dalam kasus kehilangan bayi atau penculikan bayi di rumah sakit, maka biar rumah sakit secara penuh harus bertanggung jawab kepada pasien atau konsumen rumah sakit untuk mencarinya sampai ketemu dan bahkan kalau kemudian misalnya tidak ketemu, maka biar rumah sakit juga harus bertanggung jawab secara perdata, bahkan secara bidana. Seharusnya, rumah sakit menerapkan prosedur keamanan khusus bagi ibu yang baru menjalani persalinan dan bayinya. Antara lain dengan mengawasi dan mencatat semua identitas pengunjung, menentukan jam besuk yang ketat, serta mewajibkan penggunaan tanda pengenal bagi tamu rumah sakit. Sementara untuk bayi yang baru dilahirkan, pengamanan berlapis diberikan dengan pemberian label gelang bernama, mencatat data fisik bayi hingga cap kaki bayi, dengan disaksikan langsung oleh orang tua kandung. Sementara bayi yang membutuhkan penanganan medis khusus, ditempatkan berdekatan ruang perawat dengan pengawasan 24 jam penuh. Ini adalah salah satu identitas awal untuk bayi-bayi yang baru lahir diberikan berupa gelang seperti ini, yang ada isinya nama orang tuanya, nama-nama dokter, dan juga berisi data-data fisik berupa lingkar kepala, kemudian berat badan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk mengenali susternya ya, Susya. Jadi tidak ragu lagi untuk menitipkan anaknya kepada suster yang resmi dan benar. Rumah sakit seharusnya juga tidak menoleransi kesalahan apapun yang bisa berakibat fatal. Bila bayi tertukar atau hilang, sangsi berat menanti ketugas sakit. Sudah saatnya, tindak kejahatan pada anak ini diberantas hingga tuntas. Karena sudah cukup banyak korban berjatuhan dan membuat Indonesia tercatat sebagai negara dengan jaringan mafia penculikan anak terbesar se-Asia. Tim Liputan Trump setuju.